Selamat ulang tahun, ganti-ganti. Selamat sore Surabaya. Gokil rame banget boleh minta tepuk tanya dulu dong. Indonesia ini rame ya kan. Apa begini ya? Ini biasanya kalau anak-anak mahasiswa tuh suka dukanya di kos. Iya gak? Kalau yang punya duit mah enak ya kan, kosnya tuh pasti nyaman gitu ya kan. Lengkap, ada TV, AC, kulkas, alat indikator jedak jantung, mesin bubut, kompresor, lengkap. Ini kos-kosan udah kayak hanggar ya, ini luas banget ya. Kamar mandinya dalem. Begitu dibuka 8 meter ke bawah ya. Dalem banget ini. Saya dulu pernah ngekos di Jogja, 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan, murah ya. Kenapa ditepukin? 3x4 meter buat 6 orang ya. Dikasih bilik-bilik udah kayak warnet ya. Ini masuk gak tidur ngenet nih. Gulinya keras, udah keras gepeng, udah kayak papan selancar ya. Ada-ada, ada yang gepeng. Belum lagi kita kalau ngekos kan kita mikirin ya, manajemen keuangan ya. Biasanya buruk ya kita ya. Di awal itu kita, waduh hura-hura ya kan. Di belakang, waduh. Hampir tiap hari tuh makan mie instan ya kan. Di akhir bulan nih, kita nih ngeliat koin jatuh ya. Klunting. Bercahaya. Udah kayak mujizat turun gitu ya. Diambil orang lain, oh tidak. Ini saya mau bawa ini, di UNESA ini ada kisah-kisah mistis di kampus gitu gak? Ada-ada ya, penampakan-penampakan gitu ada ya. Ada cerita di salah satu kampus di daerah Malang, itu katanya sering banget penampakan hantu muka rata. Mukanya rata. Rata ini bahkan ketika hantunya tiduran nih, muka bisa buat setrika ya. Rata-rata cuy. Hantu lainnya ya. Hantu lainnya kan masih bisa nakut-nakutin sambil teriak ya kan. Wah! Atau paling kaya dikutu tadi. Bang, gitu ya. Masih bisa gitu, maksudnya manggil tuh masih bisa gitu loh. Ini hantu muka rata ini mau manggil gimana nih? Mulut aja gak ada gitu. Ada apa mas? Gimana tuh? Wah. Ditulis. Repot nih lagian kalau misalnya ini dia gak bisa ikut-ikutan yang tadi ya. Yang manggil dari jauh tadi gak bisa ya dia ya. Mau manggil gimana nih? Waduh, korbannya jauh nih. Jadi ini hantu manggilnya gak nama. Kepelok-kepelok aja ya. Terus ini kan hantu gak ada matanya ya. Mas, saya disini. Gak ngeliat kan dia ya kan. Repot gitu loh. Dan kita lihat bareng-bareng. Ini hantu gak ada muka dan masih banyak wakil-wakil rakyat yang bermuka dua. Mending salah satu dikasih nih hantu. Lebih bermanfaat. Itu aja dari mas Sino Sedan. Kepala. 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 Kepala.